Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 setelah mengetahui maka diminta kita untuk mengamalkan pedomannya ini bukan sekedar pedoman tapi memang difirmankan oleh Allah SWT untuk mengantarkan manusia sukses menjalani misi kehidupan di dunia ini sekaligus menghadirkan kebahagiaan dan ketentraman dalam menjalannya singkatnya sukses dan bahagia desain hudan ini telah dianjurkan dan diberikan oleh Allah bahkan sejak manusia pertama diturunkan ke bumi jadi sejak Nabi Adam AS beserta istri beliau Sayyidah Hawa AS diperintahkan menjalani misi awal saat diturunkan ke bumi bersamaan dengan turunnya itu diberikan hudan itu ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-38 Al-Baqarah 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 penggantikan penggantinya itu yang kelak disebut dengan Bani Adam disebutkan tujuh kali dalam Al-Quran seperti Quran surah ketujuh Al-A'raf di ayat 31 misalnya Al-Baqarah tidur berkicau selesai manusia tidak maka diberikan pedoman supaya hidupnya terarah aktivitasnya terukur aktivitasnya terukur dan yang paling menarik jika diikuti pedoman ini maka semua kegiatan yang dilakukan itu selalu membawa ketenangan jadi Allah menginginkan kalau di rumah tangga itu tenang kalau belajar di kampus tenang kalau bekerja tenang bergaul dalam kehidupan sosial tenang dan menyenangkan sukses dan bahagia itu konsep dasarnya Allah tidak menginginkan itu dicukupkan pada Nabi Adam dan Syedah Hawa saja tapi kemudian diteruskan pada anak keturunannya setiap berganti masa berganti era karakternya berbeda maka diturunkan kemudian kitab-kitab sesuai dengan eranya sesuai dengan zamannya tapi fungsinya serupa maka saya cepat lompat supaya langsung kita paham materinya misal setiap berganti era Nabi Nuh ke Nabi Imrahim sampai ke Nabi Musa sampai ke Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad s.a.w itu eranya beda karakter umatnya tidak sama maka diberikan setiap generasi itu kitab bimbingan misal yang paling viral kitabnya Nabi Musa namanya apa? Taurat ya? tahu dari mana? Al-Quran gampangnya gitu ya baik Nabi Musa saat diberikan Taurat itu sifat Taurat disebutnya Hudan Quran Surah 17 Al-Isra di ayat kedua dan demi keagunganku diberikan kepada Musa kita dan kami tetapkan dan kami tetapkan kata Allah Taurat itu fungsinya sebagai hudan pendoman berkehidupan kurikulum hidup untuk umatnya Nabi Musa di masa itu yang dikenal dengan Bani Israel jadi sifatnya terbatas lokal untuk umat itu saja karakter pada masa itu dan kalau diikuti tadi Fala khaufun alihim walahum yahzalon baik Nabi Isa alaihi salam punya kitab namanya apa? Injil Injil pun kalau kita baca Al-Ma'idah kita temukan Fihi Hudan jadi isinya dalam Injil itu pun Hudan untuk siapa? untuk umatnya Nabi Isa alaihi salam pada masa itu dibanding Israel terbatas baik di masa Nabi Musa ada karakter diberikan Nabi Daud ada karakter diberikan zabur Nabi Isa alaihi salam ada karakter beda generasi diberikan Injil masuk era Nabi Muhammad salallahu alaihi salam Nabinya Nabi penutup akhir zaman jadi Nabinya sudah akhir zaman umatnya umat akhir zaman ustadnya pun ustad akhir zaman jadi kalau ada pengurus DKM Raya sekarang itu pengurus DKM akhir zaman karena akhir zaman khataman Nabi maka sifat kitabnya pun mesti beda dengan sebelumnya dia harus mencakup semua kebutuhan yang akan dipedomani oleh semua umat sampai berakhirnya zaman ini oleh semua manusia sampai selesai kehidupan karena itu kita temukan sifat kitab terakhir ini berbeda dengan sebelumnya kalau sebelumnya Libani Libani Likoumi Likoumi lokal sifatnya tapi untuk Al-Quran harus untuk semua manusia tanpa kecuali manusia setidaknya punya lima nama yang banyak disebutkan di Quran kalau menunjuk pada keadaan nafsunya untuk dimanage disebut dengan bashar masih personal 35 kali disebutkan dalam Al-Quran kalau disebutkan pada karakter bawaan saat lahir secara tunggal itu disebut ins 18 kali disebutkan dalam Al-Quran dipasangkan dengan jin kalau menunjuk pada totalitas aktivitasnya dari bangun tidur sampai tidur lagi apa yang harus dikerjakan maka disebut dengan insan 65 kali disebutkan dalam Al-Quran kalau menunjuk kepada anak keturunan kalau menunjuk kepada anak keturunannya secara geneologi maka disebut dengan Bani Adam 7 kali disebutkan dalam Al-Quran perhatikan jika menunjuk kepada kompleksitas kegiatannya zifat sosialnya semua aktivitas yang terkait maka disebut dengan nas setidaknya disebutkan kurang lebih 240 kali dalam Al-Quran perhatikan bagaimana Allah ketika berfirman selalu sesuai dengan konteksnya saat menurunkan Al-Quran kepada siapa ditujukan tidak disebut Bashar bukan ins bukan insan bukan Bani Adam syahr ramadhan al-ladhi unzila fihil Quran hudal linnas saya akan berdiri kita akan masukin pada titik poinnya bagi teman-teman yang tidak terlihat langsung dan kita juga terhubung karena saat ini live ya mudah-mudahan pemirsa yang dimanapun berada juga bisa kemudian menyimak dengan baik fokus baik-baik ketika Allah menurunkan Al-Quran pada Rasulullah s.a.w. sifat pertama hudannya tidak terpisah hudan din nas jadi ini memberikan petunjuk pertama bahwa isi Al-Quran itu bukan sekedar bacaan ini dahsyatnya kalau kita membaca itu bagus untuk mengantarkan pada pengetahuan isinya dan pahala itu diberikan sebagai motivasi jadi adanya pahala untuk membaca itu itu motivasi yang Allah berikan melalui Rasulullah supaya kita itu mau tahu isi Quran yang kedua kasih sayang Allah supaya hidup kita itu bahagia dan sukses maka dimotivasi untuk mendapatkan pahala supaya mau tahu isinya dengan tahu isinya itu hidup semua hamba Allah umatnya Nabi Muhammad s.a.w. bahagia dan sukses jadi saking sayangnya Allah kepada kita Allah tidak menginginkan satu pun umat Nabi Muhammad s.a.w. hidup di muka bumi ini kecuali bahagia dan sukses itulah sebabnya dimotivasi baca dikasih pahala baca dikasih pahala dan tidak tanggung bacaan Al-Quran itu pahawanya bisa melebihi keadaan kita saat sholat jadi kalau tadi sholat itu standar pahawanya 10 selesai sholat Alhamdulillah dapat 10 kalau berjamaah kalikan 27 kalau dilakukan di masjid kali lagi 25 itu baru datang di hadith muslim itu dapat 25 kebaikan jarak satu keduanya 500 tahun dua ketiganya 500 tahun dan seterusnya jadi baru kita selesai dapat 10 tahu dari mana Quran surah ke-6 ayat 160 siapa yang mengerjakan perbuatan yang bernilai pahala perbuatan bernilai pahala itu disebut hasanah nah sholat di Al-Quran disebut hasanah Quran surah ke-11 ayat 114 aqimis aqimis salata taraf nahar wazulaf minal layl innal hasanati yudhibnas sayiat baca Quran itu berbeda baca Quran itu bukan dihitung perayatnya bukan dihitung kita perselesaian tapi perhurufnya dihitung perhurufnya hadith riwayat ad-pirmidhi nomor hadith 2910 siapa yang mau menyempatkan diri baca Al-Quran itu satu hurufnya 10 kebaikan satu huruf bisa kebayang gak dan saya hakul yakin gak ada orang ngaji cuma satu huruf nun dah dulu lumayan 10 gak ada pasti banyak tapi rahasianya apa dimotivasi sebetulnya untuk diberikan pahala itu supaya tahu isinya kenapa sampai banyak pahalanya ada apa di dalamnya saya itu cinta Al-Quran sejak kecil karena itu saya berusaha belajar bahasa Arab untuk memahami isi Quran barulah saya mengetahui rahasianya ternyata setiap huruf Al-Quran itu bukan bahasa Arab biasa tapi setiap hurufnya punya makna yang sangat dalam dan disitu ada petunjuk hidup itulah dahsyatnya dan petunjuk itu karena disiapkan sampai akhir masa kehidupan maka akan selalu relevan sesuai dengan kebutuhan umat kapanpun berganti dan memberikan solusi jadi gak ada orang ngaji apapun itu saat anda membuka isi Quran kecuali ditemukan solusi hidup disitu dahsyatnya ibu kadang buka musab sedang punya masalah itu asal ngacak buka kok tiba-tiba ayatnya sesuai dengan kebutuhan jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu kurikulum hidup dasarnya begitu dan tidaklah Allah turunkan Al-Quran itu di tempat yang maju tidak Nabi saat lahir Romawi itu kan sudah maju persia sudah unggul tapi kenapa yang dipilih itu di Mekah dan sifatnya Jahiliyah coba bayangkan Jahiliyah itu kan menghimpun orang dan sifat jahlun itu kesifatnya ke orangnya jahilun kalau digabungkan jahiliyah yang tidak kenal kebaikan jadi kalau ingin mencari akumulasi keburukan pezina disitu hatam zina semua jenis zina itu ada pembunuh perampok pembegal pemabuk saya sering katakan di setiap kesempatan di jahiliyah itu kalau mabuk itu yang paling amatir lima kali sehari itu amatiran nah Allah turunkan Quran itu di tempat seperti itu kalau menurut bahasa Nabi Imrahim di tempat di lembah yang sangat terasing yang sangat tandus jauh dari peradaban dan keadaannya kompleks tapi Allah ingin tunjukkan dengan hikmahnya saya cepat merubahlah keadaan jahiliyah itu menjadi khiru umbah jadi kalau anda ingin tahu siapa paling hebat di zamannya itu ada di tempat itu siapa yang punya peradaban yang dibawa kemanapun jadi hebat ada di tempat itu dirubah keadaan jahiliyah paling bawah naik ke tempat tertinggi yang kurikulumnya dari situ dibawa oleh satu orang pun kan Nabi punya alumni 40 orang as-sabikun al-awwalun dari Yodemekah hijrah ke Madinah itu menghasilkan di akhir 12 ribu orang anda silahkan cek dalam sirah 12 ribu orang ini kemanapun mereka menapakkan kakinya membawa kurikulum Quran tidaklah tempat yang dipijak kecuali bercahaya maju dan punya peradaban dibawa ke Spanyol ke Iberia tujuh abad dibawa ke Nusantara mencerahkan dibawa kemana pun sukses jadi posisikan Al-Quran sebagai kurikulum hidup nah apa kaitan dengan pembahasan kita di subuh kali ini saat kita memasuki tahun yang baru menata hari pekan dan bulan kurikulum apa yang disampaikan oleh Quran supaya hidup kita itu terarah berkualitas membahagiakan dan menyenangkan ini yang ingin saya maksudkan mengembalikan tujuan hidup kita berdasar Allah ketentuan Al-Quran supaya jelas orientasi hidupnya nah disinilah pembahasan kita akan dimulai yang tadi mukaddimah jadi saya ingin kita mengerti dulu dasar bahasan kita supaya saat akan membahas paham apa yang akan dikaji jelas ayo kita mulai tanggal berapa tadi sekarang 4 4 apa ya Al-Muharram sudah berapa tahun kita hidup sampai tanggal 4 Al-Muharram ini baik ada yang 20 30 40 60 70 tahun pertanyaan besarnya apakah semua waktu yang telah kita lalui semuanya bernilai dihadapan Allah yuk riset membuktikan walaupun ini masih simple dan perlu diverifikasi tapi umumnya para ilmuwan sepakat rata-rata setengah usia manusia itu digunakan untuk tidur rata-rata yuk kita ambil standar saja diakumulasikan jamaah rata-rata 40 tahun jadi memberikan yang di bawah termotivasi yang di atas 40 tidak terlalu pesimis 40 tahun bagi 2 berarti setengahnya dipakai tidur 20 tahun ini umumnya tidur tidur siang tidur sore ketiduran plus tidur malam berarti aktivitas produktifnya berapa selebihnya 20 tahun ini yang dipakai beraktifitas baik ini amalnya kira-kira dari 20 tahun ini yang jadi amal soleh berapa tahun kan ada soleh ada salah kan rumusnya kan begitu orang menatap itu kalau bukan soleh salah kan yang sudah menikah menatap istri sendiri soleh istri orang salah keluar dari masjid pakai sendal sendiri soleh pakai sendal orang salah kan nah dari ujung kepala sampai ujung kaki kira-kira berapa solehnya ya gak usah terlalu pesimis setengahnya lah ya 10 kan 10 tahun Alhamdulillah nah potensi amal soleh yang dilakukan misalnya 10 tahun saya mau tanya dari 10 tahun ini yang ikhlas berapa tahun Alhamdulillah kan setengahnya 5 tahun ikhlas ikhlas insyaallah dosanya berapa tahun kan di hadis muslim begitu akan menutupkan tapi sayang ada yang paham? tidak ada orang solat ada orang puasa ada orang zakat tapi kadang ada yang tak mampu menahan lisannya dia solat tapi masih mencela orang dia puasa bikin hoax dia juga berzakat tapi juga suka berselisih ada orang pulang ngaji sudah berdebat berselisih ada orang kemudian melakukan perbuatan baik tapi juga ada yang menumpahkan darah ini kalau nabi memberikan isyarat pasti terjadi puncaknya itu kata nabi puncaknya bahkan ada yang menumpahkan darah tapi tega menyebutkan kata-kata kemuliaan disitu dengan menyebut kalimat Allah Allahu Akbar tembak itu hati-hati pasti hati-hati dan kalau ada doktin demikian cepat tinggalkan karena itu yang dari awal diwaspadai oleh Rasulullah hati-hati saya pernah sampaikan di berbagai kesempatan tempat dan kita bermohon pada Allah supaya tidak terulang lagi kapanpun itu dulu waktu ada bom di jalan Tamrin itu meledak itu saya sedang di Lampung tiba-tiba jamaah bertanya Ustaz apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad visabilillah saya bilang mas maaf ya sependek pengetahuan saya jihad visabilillah itu jihad di jalan Allah bukan di jalan Tamrin ya jadi kalau kita mengukur-ngukur kesalahan rasanya hidup itu pesimis kalau kalkulasinya manusia tapi kalau kita kembalikan pada hukum Allah makanya kalau rajin ngaji itu hidupnya cerah Alhamdulillah disitu ada taubat kebayang gak orang sudah bunuh 99 dia genapkan jadi 100 tetapi kemudian dia taubat cuman menempuh perjalanan ke majlis ilmu supaya mendapat bimbingan seorang sheikh untuk taubat di jalan dia istighfar di jalan dia istighfar tiba-tiba di tengah-tengah cuman jarak lebih sejengkal dia meninggal itu diterima taubatnya oleh Allah ketika diterima dihapuskan dosanya sejengkalnya ini amal barunya sejengkal itu yang mengantarkan dia ke dalam surga itulah yang menurunkan beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad ayatnya di Al-Quran semisal An-Nisa ayat ke-100 hadisnya banyak yang viral Imam An-Nawawi sampai memasukkan bagian dari itu dalam hadis yang keempat di Al-Arba'in An-Nawawiyah masih ingat kan seakan-akan ada orang kayak difonis mau masuk neraka tinggal sejengkal sehasta ke neraka itu ternyata dia melakukan amalan yang diriduai oleh Allah dan memasukkan itu ke surga masih ingat itu kalau punya visi hidup kalau gak punya terancam juga maka kembalikanlah ke Al-Quran bagaimana kita menata yang akan dikerjakan dan menutup yang telah dilakukan yang salah-salah mengambil bekal sisa dari yang soleh untuk menatap ke depan inilah yang akan kita bahas setiap berganti tahun dengan mengacu kepada Al-Quran surah ke-9 di ayat 36 dan ini harus dilakukan setidaknya setiap tahun berganti walaupun idealnya setiap hari setiap hari tapi kita tarik dulu dengan berganti tahun ini kita akan arahkan yuk menyusun kurikulum hidup dalam setiap pergantian tahun baru kita mulai stop sampai situ dulu di kurikulum ini inna harfu nasbin wataukidin tansibul isma watarfa'ul khabara mabniyun alal fatahi la mahal lahu minal i'arab inna itu huruf yang digunakan dalam bahasa Arab fungsinya menegaskan informasi yang menunjukkan informasi ini tidak main-main isinya serius jadi kalau ditemukan inna mengawali ayat Al-Quran maka cara memahaminya informasi yang akan Allah sampaikan begitu penting dan serius sampai kemudian nasbin ini ngajinya agak dalam ya kalau ngaji biasa itu hanya menunjukkan setelah inna itu nasab tapi kalau kita agak dalam ngajinya nasab itu asalnya menancapkan sesuatu dengan kuat agar tidak goyah nasab nasabar rajulu asahu fil ard seorang lelaki menancapkan tongkat dengan kuat saking kuatnya tidak goyah jadi kalau ada kalimat informasi dalam Quran ayat dibuka dengan inna serius itu tancapkan informasinya dalam jiwa jangan goyah pegang sampai Anda mau bersin tidak bersin tetap pegang jangan ragu yang bersin jawab nanti beliau jawab lagi orang bersin kemudian mengatakan ya alhamu kallah antum jawab apa itulah indahnya Islam tidak ada kegiatan kecuali dengan kebahagiaan kebaikan dan doa jadi kami waktu belajar ada yang bersin kemudian dia bilangkan ya alhamu kallah kata dosen kami ya dini awalan semantum semoga Allah memberikan hidayah pada saya dulu baru kalian yuk sini tancapkan ini dalam jiwamu apa yang ingin Allah sampaikan ini saking pentingnya aku sejak mencipta langit dan bumi kata Allah telah menetapkan aturan bahwa semua kehidupan yang akan dijalani kita tarik ke bumi dulu itu akan berlangsung dalam setahun dua belas bulan jadi komposisi waktunya satu tahun itu berapa dua belas bulan dan ini anda hanya akan temukan dalam Al-Quran dalam konteks kitab suci atau mungkin kitab yang disucikan cuma di Al-Quran yang tegas menyebutkan setahun berapa dua belas bulan dan bukan hanya informasi tapi dengan isyarat desainnya apa yang harus dikerjakan dalam masa itu Romawi dulu pernah memberikan satu tes hipotesa kalau dijadikan tiga belas bulan ternyata tidak seimbang dikembalikan pada dua belas bulan kemudian Allah meminta kepada kita untuk mengatur sejak langit dan bumi diciptakan desain kehidupan itu setahun dua belas bulan kalau anda ingin tahu ketentuan yang lurus dalam agama dalam konteks ini disebut din din itu yang menunjukkan pada kebaikan din itu yang mengatur supaya tertata kenapa din itu dinamakan dengan din kemudian disebut dengan Islam inna dina inda allahil seakan memberikan kesan Islam itu bukan cuma agama agama itu kan bahasa sansakerta tidak rusak kan aknya tidak agama itu rusak menjaga supaya tidak rusak nah din itu maknanya lebih daripada itu kenapa disebut Islam ingin memberikan kesan ketika anda mengaku muslim agama anda apa Islam itu bukan sekedar lama tapi dengan anda menjadi muslim mengikuti tuntunan Islam maka menjaga anda supaya hidupnya tertata supaya terarah hidup berkualitas makanya orang dulu masuk Islam itu hidupnya lebih berkualitas lebih baik silahkan cek kalau dia penuntut ilmu pasti ilmunya meningkat jadi lebih pintar bahkan jenius kalau dia pebisnis pasti ketika masuk Islam dia tidak akan pernah kaya pasti tapi akan menjadi pribadi yang kebangetan kayanya betul standar itu pebisnis muslim itu kalau dagang tidak pernah balik modal selalu balik untung betul kenal Abdul Rahman bin Auf saya tidak akan tanya kenal di mana saya itu riset ilmiah ini dipertanggungjawabkan dan disidang oleh profesor-profesor di satu kampus singkatnya begini saya riset perbandingan pra-islam dengan pasca-islam Abdul Rahman bin Auf singkatnya saat masuk Islam itu dalam bisnisnya yang berkah itu kalau dikonversi ke sekarang aset dan semuanya itu nilainya 72 ribu triliun Elon Musk belum ada apa-apa dan baru turun kemarin jadi 2.800an Jeff Bezos 1.800an triliun itu belum ada apa-apanya baru kaya Abdul Rahman bin Auf itu kebangetan kebangetan kapaknya terbuat dari emas tapi masuk surga juga ya daripada miskin gak jelas kan luar biasa jadi semua orang itu jadi orang hebat terus yang tadinya itu angkuh jadi orang yang tegas yang sombong jadi tawadu semua berubah itulah muslim jadi kalau hari ini ada yang mengaku orang Islam kok bisa kata-katanya menjadi kotor kakinya melangkah pada yang tidak baik masa depan tidak tertata gak tahu kegiatan apa yang mau dikerjakan berarti ada yang belum sempurna dalam keislamannya nah ini yang menjadikan kita diminta oleh Al-Quran coba tata supaya lurus itu kan lurus tegak berkualitas benar sifatnya disebut dengan kiam orangnya setiap mau sholat kita akan ada ikomah supaya sholatnya benar lurus tertata safnya lurus itulah muslim itulah muslim nah singkatnya di ayat ini gambaran cepatnya orang Islam itu orang Islam itu mesti punya planning konsep kegiatan yang jelas dalam mengatur waktunya setidaknya dia punya program dalam setahun itu 12 bulan apa yang mau dikerjakan nanti akan ditarik ke harian makanya nanti akan dibagi ke dalam konsepsi waktu sholat itu setiap harinya tapi targetnya tahunan tahunan jadi anda ini dalam setahun punya rencana apa kalau mau ditarik ke dunia dulu misalnya ya coba dalam konteks anda nih yang belajar mahasiswa-mahasiswa dalam setahun ini apa yang mau dicapai kenapa yang dipilih kampusnya itu mau jadi apa ke depannya petakan turunkan dibagi ke dalam 3 bagian minimal makanya min haar batun hurum 12 dibagi 4 berapa 3 jatuhnya per trimester 3 bulan 3 bulan 3 bulan bagi 4 bagian dievaluasi sudah tercapai belum tercapai belum apa yang harus dilengkapi apa yang harus dikurangkan target IPK berapa diturunkan bisnis demikian dalam setahun evaluasinya bagaimana itu standarnya itu paling rendah paling standar nah semakin tinggi lagi imannya maka dia melampaui batas-batas dunia itu targetnya langsung akhirat targetnya langsung apa akhirat jadi cara menyusunnya begini mohon izin saya tidak bermaksud mengajari hanya menuangkan apa yang Al-Quran berikan petunjuk kepada kita jadi kalau seorang muslim itu semakin tinggi imannya semakin kuat imannya semakin banyak amal solehnya itu orientasi hidupnya dia memasang target akhirat dulu baru tarik ke dunianya itu ada di Quran surah 59 ayat 18 ya ayyuhalladzina amalut takullaha wal tanfura nafsum maqaddamat di ghad ghad disitu akhirat ghad disitu maksudnya akhirat ya saya terangkan dengan ilmu nah dulu supaya cepat ya 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 itu huruf panggilan disebutkan setidaknya 361 kali dalam Al-Quran itu memanggil yang mendekat yang menengah dan jauh semua jarak semua aspek jadi kalau anda pergi ke Mekah umrah atau haji yang belum mudah-mudahan disegerakan insyaallah dan tidak cukup dengan amin nabung ya anda ada kesulitan pengen dimintai bantuan bilang aja ya nengok semua tuh yang dekat yang menengah yang jauh ayuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran ayu'nya munada untuk menguatkan informasi haknya mengingatkan tadi kemudian al-ladhina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran itu untuk memanggil semua tanpa kecuali tanpa sekat mau laki-laki perempuan tua muda besar kecil melintasi status jadi Allah menginginkan semua hambanya tanpa kecuali yang punya jabatan yang belum punya jabatan yang disebut kaya yang disebut cukup yang disebut ustad atau jamaah Allah gak bedakan sepanjang engkau beriman kata Allah mesti punya visi hidup dan sepanjang engkau beriman mesti ingat akhirat tempat pulang karena setiap kita pasti akan pulang setiap kita pulang gak ada yang gak pulang karena hidup kita itu bukan disini disini itu tugas pulangnya kesini pulang nanti kesini ini bukan tempat kita disini sadari itu kita terus bertugas fil ardi itu membawa misi pulangnya akhir makanya disebut di Quran dengan mayyid Quran surah 39 ayat 30 inaka mayyidun mayyid itu kalau pakai tajdin itu yang akan meninggal yang akan wafat wafat itu gerbangnya artinya menjalani masuk gerbang itu untuk masuk ke tempat yang baru itu yang abadi sedikit-sedikit tempatnya ini ada mayyid begini ada mayyid itu beda kalau mayyid pakai tajdin itu masih hidup tapi akan meninggal jelas yang akan meninggal apa yang menyebabkan dia kemudian meninggal ajal tiba Quran surah 7 ayat 34 walikulli ummatin ajal ketika ajal tiba apa yang menjadikan kemudian dia wafat maut yang datang ini semuanya terkorelasi ketika datang maut dia mengambil tasdidnya ini bukan ilmu takatik ya ini seakan ini rohnya ini diambil maut siapa yang ditugaskan malakul maut Quran surah 3 2 ayat 11 kul yatawaffakum malakul mautilladzi wukila pikup maut ketika ini diambil jadi sukun nah kalau sudah mayyidun meninggal kenapa pakai sukun sukun itu dari kata sakina sakina itu tenang usahakan kalau meninggal itu usahakan yang tenang yang nyaman yang husnul khatima ya ayatuhan nafsul mutmainna hei jiwa-jiwa yang tenang ya makanya dulu orang Jepang saja waktu bikin film kartun itu dan ditulis dalam tadinya komik susuke watanabe itu 96 pernah membuat komik namanya dragon ball itu yang kemudian difilmkan itu kalau piccolo di kamekameha sama songgoku kemudian mati di atasnya ada bulatan pernah ingat gak saya gak suka film gak suka nonton cuman saya suka riset kenapa begini kenapa begitu bayangkan orang belum beriman saja sudah sadar kalau mati itu ada bulatan di atasnya itu sukun coba nanti yang belajar bahasa Arab agak dalam belajarnya itu di bahasa Arab itu harokat pun ada artinya itu harokat kenapa sukun kenapa fathah kenapa domah kenapa kasrah itu ada artinya kalau panjang waktunya bisa saya bahas tapi karena terbatas kita fokus kita sampai yang berapa insyaallah gak ada masalah anda silahkan sampai duhur saya 6 per 4 saya pamit dan nanti kapan-kapan lagi lah kapan-kapan insyaallah ya tapi saya punya cerita singkat dulu jadi satu kali saya ke Garut ini kisah nyata lalu dihidangkan ustad ini sukun katanya saya bilang bukan pak ini kasrah kalau sukun dia masih di atas bulat begitu jatuh ke bawah itu kasrah bapak belah-belah begini itu fathah kalau tidak kumpul domah maka dia pulang ke istrinya kembali ke dapur dia katakan mah kata pak ustad bukan sukun ini kasrah ini kisah nyata kembali disini semakin tinggi imannya dan dia sadar ya ayyuhal ladhina pakai al ladhina kita ini akan wafat dipanggil oleh Allah imannya dipanggil harus punya visi baik engkau yang merasa imannya itu maaf lemah sehingga jauh dari Allah ya kan orang lemah itu kalau lemah iman rasanya malu kalau mau ibadah seakan jauh ya kan bawa ngaji malu bawa ke masjid malu gitu ya ada yang standar menengah standar ada yang kuat saking kuatnya Masya Allah cepat ilustrasi gampangnya itu waktu sholat kalau ingin kita mengukur tingkat kekuatan iman gampang cek dalam sholat itu standar Quran Quran surah ke 8 ayat kedua sungguh insan beriman itu bisa dicek standarnya kalau disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya konfirmasi iman nah Allah menyebutkan namanya itu lewat muadzin dalam adhan dipanggil adhan dari kata uzun telinga kenapa disebut adhan karena lafad ini satu-satunya yang akan sampai ke telinga 24 jam berputar diperdengarkan nama Allah setiap berganti waktu baru bangun disebutkan siang disebutkan sore disebut sampai malam untuk dilihat standar iman dalam sehari itu bagaimana kualitasnya karena kata Nabi nanti ada yang kita ambil misalnya duhur jam berapa subuh tadi jam berapa 424 422 terjadi perbedaan pendapat ya kita ambil pas dekat komat lah 425 misalnya nah ini kalau adhan 425 Allahu akbar Allahu akbar anda langsung sadar ya Allah adhan saya siap-siap nah itu kualitas imannya standar standar belum kuat tapi kalau dari jam 4 anda sudah siap-siap belum dipanggil sudah ada getaran untuk merespon itulah iman yang kuat tapi kalau dipanggil 425 anda baru sadar 524 nah ini yang dimaksud emang tapi ketika berbicara tentang visi dan misi hidup Allah tidak bedakan dipanggil semuanya hey baik yang merasa imannya masih lemah yang menengah ataupun yang kuat itu Masya Allah Allah panggil semua dengan engkau mengerjakan ini yang lemah akan jadi kuat yang kuat semakin rekat dan yang menengahkan semakin dekat dengan Allah SWT engkau harus punya visi untuk pulang jangan-jangan dunia yang nyaman akhirnya terancam maka cara menyusunnya begini nah ini yang paling penting kalau kita ingin menjalani aktivitas dunia supaya nyaman jadi apapun silakan ini tidak merubah status anda yang wali kota tetap wali kota yang camat tetap camat yang dosen tetap dosen tidak berubah tinggal anda ingin upgrade atau tidak saking pentingnya bunyi itu ya mengingatkan ya suruh nanti saya terangkan tarik ini sampai ke masa kita sekarang dari sini dulu dari akhirat ini kan tempat pulang terakhir kan logika sederhananya begini kalau kita ingin menempati tempat untuk pulang yang terbaik sekarang sedang kita beraktifitas berarti kita siapkan kan tempat yang bagus kalau pulang nyaman tempatnya enak dan sebagainya nah Allah sudah menawarkan melalui Rasulullah ada delapan tempat indah saat pulang di akhirat delapan jenis yang disebut dengan jannah surga jadi surga itu ada delapan jenisnya dari mulai yang biasa tapi maaf sebiasa-biasanya pun surga itu indah ingin apapun seling langsung ada itu ada di Al-Baqarah 25 antum sekarang waduh lapar nih dah nunggu dari tadi pengen makan pengen sarapan pengen macam-macam di surga beda begitu antum ingat nasi uduk seling ada apa aja itu yang surga biasa apalagi yang indah seperti Firdaus surga aden darussalam jannatun na'in pertanyaannya saya cuma tanya dua hal satu siapa yang ingin masuk surga Alhamdulillah tapi tidak semua yang ingin ke surga itu yang tahu dan jelas punya gambaran surga mana yang mau dimasukin ini antum nih yang kuliah kalau gak tahu apa yang mau dicapai kampus mana yang mau dipilih mau jadi apa anda kalau gak punya visi untuk apa anda bekerja beraktifitas akan bingung apa yang mau dikerjakan hasilnya apa yang mau diraih nah kita tarik dari atas surganya mau yang mana supaya jelas nanti dari situ muncul kurikulum itulah yang dikerjakan selama hidup itu aja terus sampai wafat hidup itu kan gampang cuma tinggal melunggu wafat saja setelah itu selesai kita mendapatkan apa yang disiapkan nah saya ingin cepat karena waktunya tinggal 15 menit lagi setelah itu kalau ada waktu kita diskusi supaya memberikan kesempatan syurub dan yang lainnya fokus baik-baik saya akan cepat dari 8 jenis surga ini kita sepakati dulu jamaah mau surga yang mana oke ya gak apa-apa saya paham saya paham ya kan selalu terjadi begitu gak ada masalah ya gak ada masalah memang rumusnya begitu kalau kita mau pilih sesuatu pilih yang tinggi sehingga nanti effortnya dari dalam diri kita itu semakin kuat ingin mencapai jadi kalau gak nyampe nyangkutnya masih deket-deket IPK 4 target belajarnya itu kuat kalau gak nyampe nyangkutnya ya 3,9 3,8 jadi kalau mau target surga target kan yang tinggi sebab kalau yang biasa-biasa yang penting ke surga ya gak apa-apa kalau gak nyampe nyangkutnya dimana jadi Firdaus sudah? oke tarik ke sini tinggal keluarkan di Al-Quran kurikulum surga Firdaus tunggangi aktivitasnya di bumi dan Alhamdulillahnya gak pernah disebutkan dalam Quran hanya Qiyai hanya Ustadz hanya Habib hanya Tokoh hanya Ulama masuk surga ini tidak Allah turunkan dalam bentuk sifat dan kegiatan kurikulum Quran Surah ke-23 ayat 1-9 terus sampai anda dapatkan perhatikan dan itu pakai semua berpeluang masuk ke surga situ bahasa bebasnya begini ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang beraktifitas dan berpetualang di bumi siapa mereka itu diturunkan sifat kurikulumnya satu yang solatnya khusyuh solat khusyuh jadi bukan sekedar solat surga biasa yang penting solat yang penting solat surga Firdaus solatnya dinaikkan kualitasnya khusyuh anda bisa menjadi pejabat silahkan presiden gubernur bupati wali kota camat murah RW RT dan sebagi silahkan tapi kalau pengen ke Firdaus anda mesti solat ke surga Firdaus itu ditentukan bukan dengan jabatan dunia tapi dengan kualifikasi ini dan solatnya mesti khusyuh jelas dari sini kemudian menata diri supaya bermanfaat yang tidak penting tidak dilakukan bicara yang penting yang tidak penting diam lihat yang penting-penting yang tidak penting tidak harus dilihat dengar yang penting-penting yang tidak penting tidak harus didengar sampai ke ujung kaki nah kalau sudah paham ini tunggangi menjadi sifat kegiatan kalau sudah kita tunggangi sampai wafat sabar sampai meninggal insya Allah ini siap dia pun bekerja itu untuk mewujudkan targetnya ini ke Firdaus jadi dia berusaha itu untuk mendapatkan harta capaiannya bukan kaya makanya komen Nabi dan ingat ya kalau Nabi sudah komen itu kita umatnya langsung like, share, and subscribe gak usah ditawar komen Nabi sederhana kata Nabi itu gini kaya itu biasa bagi umatmu jadi Nabi memandangnya biasa karena sifat dunia itu ya kecil sekali biasa yang Nabi khawatirkan itu adalah umat yang tak mampu memanage kekayaannya nah calon penghuni surga Firdaus ini dia pun kalau berbisnis berdagang berusaha untuk kaya bukan sekedar kaya kayanya itu untuk beramal li zakat minimal untuk zakat jadi jadi bukan untuk memenuhi dunianya dan ketika Anda mengejar akhirat dunia pasti ikut demi Allah saya katakan Anda kejar akhirat dunia pasti ikut gak ada ceritanya orang mengejar akhirat kehilangan dunia itu gak ada dan itu akan sesuai porsinya dengan kebutuhannya saya tanya Anda zakat itu berapa persen dua setengah persen itu yang standar ya standar pokok dua setengah persen ya Allah hamba sudah berusaha sholat semaksimal sampai hidup saat ini hamba ingin menaati ya Allah berikan kesempatan untuk bisa berzakat selama hidup hamba tidak minta banyak ya Allah hamba ingin surga Firdaus setidaknya berikan kesempatan 25 juta 25 juta aja bisa zakat zakat 25 juta tapi kan Allah kasihnya 1 miliar dua setengah persen dari 1 miliar 25 juta kan jadi ketika Anda minta 25 juta untuk zakat Allah kasih 925 juta lebihnya itu konsep dasarnya jadi kalau Anda niatkan yang bisnis yang kerja untuk menaati Allah untuk ibadah mengikuti pedoman Rasulullah duninya ikut nanti lebihnya tinggal dibagi untuk keluarga dan dekat keluarga menengah keluarga jauh disinilah muncul skema infak namanya diatur kebutuhan Anda berapa lebihnya itu untuk beramal makanya kita pandai-pandai melihat Allah titipkan apa kepada kita cuma 4 pilihannya 1 ilmu 2 harta 3 kedudukan 4 tenaga dan keempat-empat ini contohnya sudah ada pada kepribadian para sahabat ketika belajar dengan Nabi dan Nabi mengakumulasi semuanya jadi ketika Anda dititipkan pengetahuan ilmu mau jadi apapun maaf ustad dosen macam-macam nah pertanggung jawaban pertamanya itu pertanyaannya bukan seberapa besar gelar Anda berapa banyak ilmu itu yang telah mengenalkan Anda dengan Allah kan jelas itu setiap bangun loh standar jadi kalau kita bangun tidur itu langsung ditanya pada diri kita melalui hadis Nabi sampai bangun itu sudah seberapa dekat dengan Allah ingat Allah enggak itu ada di Abu Daud nomor hadis 1367 silahkan di cek dari Ibn Abbas itu kata beliau kalau Nabi bangun dari tidurnya kalau Nabi bangun dari tidur duduk dulu enggak langsung jangan langsung beraktifitas duduk supaya tenang kemudian menghilangkan bekas ngantuknya dengan tangan yang bersih karena nanti ada hadis lain kalau menduga tangannya kotor cuci dulu karena kau tidak tahu kemana tangan itu berkelana saat tidur setelah sadar baru baca apa yang dibaca sebelum doa itu ada bacaan dulu dan membaca sebelas ayat terakhir surah surah itu itu kurikulum hidup yang menyadarkan jangan sampai bangun dan beraktifitas anda tidak kenal Allah apapun profesinya siapa ulul albab itu jadi anda mau tugas jadi udara darat lautan bekerja apapun kalau anda mengaku muslim ingat Allah itu poinnya yang menjabat silahkan bapak di wali kota ada di RW di RT anda gak akan ditanya berapa banyak yang telah dikumpulkan dari pangkat dan jabatan pertanyaan pertamanya berapa amanah Allah yang telah engkau berhasil selesaikan kenal Allah gak harta juga begitu jadi ketika Allah titipkan menatanya begini menatanya bukan semuanya itu harus dibelanjakan ini yang untuk ibadah akhiratnya untuk keluarga berapa setelah itu sebagian infak awal lima golongan Al-Baqarah 215 setelah itu lebihnya baru keluar anda dapat sebulan 100 juta hitung setelah keluar zakat ini yang di rumah berapa kebutuhannya misal 30 juta lalu dari lima golongan yang 215 ayat 215 di Al-Baqarah ada orang tua disitu yang kesulitan di perjalanan yang kesulitan di perjalanan porsinya berapa setelah itu baru keluar yang jauh jadi siapa untuk keluarga tabungannya bagaimana selebihnya itu untuk ibadah inilah Firdaus dan kalau dikumpulkan terus pun tanpa arah itu percuma karena saat meninggal dibalutnya cuma pakai kain kafan dan silahkan cek tidak ada kantongnya silahkan cek kalau gak percaya jadi polanya seperti ini kalau ini sudah paham dan menjaga kehormatan ini aja sifatnya ada lima sifat silahkan nanti cek ayatnya lima ini turunkan ikuti selama hidup dan jadi apapun dan sahabat itu gak keluar dari yang empat yang tadi kita pilih silahkan dari sekarang tetapkan mau berjuangnya lewat harta seperti Abu Rahman bin Auf Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhum mau dengan ilmu seperti Ali bin Abu Talib Abu Hurairah Salman Al-Farisi radiyallahu ta'ala anhum jamiah mau dengan kedudukan seperti Amr bin As silahkan radiyallahu ta'ala anhum atau mau dengan tenaga saja seperti Bilal bin Rabah kalau sudah paham hidupnya enak Bilal itu azan Allahu Akbar Allahu Akbar Nabi komen begitu selesai kata Nabi aku mendengar suara terumpah Bilal itu di surga Bilal langsung menyimpulkan azan aja saya sudah ke surga apain saya capek kayak Uthman karena jelas orientasi hidupnya sehat juga makan juga cukup dan tidak akan iri dengan ilmunya Ali tidak akan iri dengan kayanya Uthman dan gak akan flexing itu Bilal biasa saja Bilal itu sepeninggal Nabi itu dicari oleh orang-orang untuk diangkat jadi hakim agung dengan gaji yang sangat tinggi tapi Bilal menolak untuk mempertahankan kalimat Nabi yang telah beliau pegang karena orientasinya jelas saya tanya Antum ya Antum pilih mana subuh di masjid Aroya atau diajak olahraga dikasih hadiah 10 juta sembuh di masjid Aroya atau olahraga dikasih hadiah 10 juta maaf pilihan cuma dua gak ada yang ketiga itu memang gak mudah tapi kalau kita paham orientasi hidup bukankah dua rokat sunahnya saja sudah lebih daripada dunia dan seisinya itu kalau punya orientasi kalau gak jelas gak punya pedoman susah memilihnya itu yang menyebabkan ada orang cuma menjadi penjaga toko kok bisa ninggalkan Jumat bisa gak sholat apa yang mau dicari dan meninggal juga itu yang menyebabkan kita mesti jelas orientasi nah oleh karena itu orang Islam kalau disebut muslim dia dari bangun tidur baru bangun tidur itu dia sudah punya rencana nih nih saya petakkan dengan cepat ya kita bangun tidur baca doanya bagaimana Alhamdulillah 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 hadisnya riwayat Muad bin Jabal dan Jundub bin Junada di Al-Bukhari kita temukan fokus tapi tidak semua yang baca itu paham maksudnya Alhamdulillah 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 Segenap ucapan syukur hamba ucapkan syukur kepadamu yang telah memberi kesempatan hidup sampai detik ini dan diberikan kesempatan hidup Ba'adama Amatana setelah tadi diwafatkan sementara tapi kalau bahasa bebasnya begini kalau kita ngaji tahu isinya itu bahasnya begini Ya Allah bila pun ajal hamba tiba saat tidur tadi bisa engkau langsung wafatkan tapi engkau memberikan kesempatan hamba hidup kembali sampai ajal tiba wa'ilaihin nusyur maka hamba berjanji tidak akan menyianyiahkan kesempatan hidup sekarang hamba akan cari bekal untuk pulang menghadap kepadamu itu kalimatnya karena itulah ketika bangun dipanggillah oleh Allah dalam sholat pertama kita menghadap kenapa menghadap kita minta bimbingan taufik dari Allah supaya gak salah langkah maka disebutlah kemudian sholatnya dengan subuh sifatnya disebut dengan fajar apa itu subuh dari kata asbah asbah itu sesuatu yang siap dengan rencana wa subahi idha tanafas Quran Surah At-Takwir ayat ke 18 wa subahi idha tanafas dan demi waktu subuh kalau sudah tiba kita mesti punya rencana yang jelas berdasarkan nafas yang kita lalui makanya matahari pun mulai memancar tumbuhan mengeluarkan oksigen semua manfaat orang Arab kalau ditanya kaifa asbahtum maksudnya apa kabar anda hari ini dan punya rencana apa jadi jangan sampai ada orang Islam bangun dan ditidur dia gak jelas jam 7 apa yang mau dilakukan jam 8 apa yang mau dia kerjakan jam 9 akan ada dimana nuhur anda mau sholat dimana berapa ayat yang sekarang akan dibaca hari ini berapa infak yang mau dikeluarkan hari ini katanya pengen firdaus baca kurangannya gak sempat apa yang mau disiapkan itu yang mesti dilakukan sehingga sholat yang kedua disebut dengan buhur buhur itu idhar terang jelas udah jelas belum hasilnya dari subuh sampai siang ini dengan rencana tadi kalau belum jelas hati-hati nanti rugi muncul waktu asar asar kan identik dengan kerugian kalau gak disiapkan dengan rencana amal soleh gak sabar menjalannya bisa rugi karena tau-tau maghrib aja dan isya ada isya ada asya asya itu sibuk beraktifitas kalau jatuh jadi kasrah selesai aktivitas dan selesai tertidur kita tidak tahu apakah malam itu yang mengantarkan kita pada gerbang kehidupan akhirat nah ini setiap hari itu tertata nanti dari situ dibuat kepakanan makanya tawaf tujuh kali ini bukan utak atnik ini nyambung semua nasabnya dan terkorelasi setelah itu bulanan makanya kita itu ada bimbingan harian bimbingan pakanan dalam jumat bimbingan dalam bulanan sampai tahunan puncaknya haji bertemu semua untuk saling mengenal nanti setiap ganti tahun itu kita evaluasi apa selama ini yang menghambat kita kurang dekat dengan Allah mau sholat itu susah mau baca Quran sulit mau infak keluar harta udah dikasih banyak ke infak-infak juga sederhana mungkin ada yang haram yang masuk dalam tubuh kita eh maaf kita ada yang haram yang masuk dalam tubuh seseorang ya atau ada perilaku maksiat yang harus ditinggalkan itulah yang menjadikan seorang muslim mesti meninggalkan itu meninggalkan sesuatu yang dilarang kepada yang baik disebut dengan hijrah namanya jadi hijrah itu bukan masuk kelompok tertentu ormas tertentu keadaan tertentu bukan meninggalkan segala yang dilarang menuju segala yang baik kalau anda ingin ikut tambahkan iya mengikuti sifatnya tambahkan tak maka jadilah hijriyah hijriyah itu bukan sekedar nama untuk tahun bukan maksudnya kita diingatkan setiap datang dan mengenal tahun hijriyah maksudnya sudahkah kita tinggalkan yang kurang baik menjadi lebih baik itu poinnya kalau masih belum paham itu langsung eh silahkan hidup nikmati bebas terserah kamu tapi ingat kamu akan wafat hari pertama bulan pertama di kalender hijriyah ini dimiliki nama apa namanya bulan apa bukan bukan eh saya tanya apa muharam bukan ha eh bukan muharam yang tepat itu al muharam ya al muharam kalau muharam itu kegiatan yang diharamkan mabuk muharam mencuri muharam berselisih muharam bertengkar muharam korupsi muharam hukumnya disebut haram itu hukumnya kalau kita ingin jadikan pada komitmen waktu untuk meninggalkan segala yang dilarang saya ingin waktu ini sekarang ini saya ingin meninggalkan yang haram dalam pandangan saya ingin meninggalkan yang haram dalam perkataan maka rubah katanya dari muharam menjadi al muharam jelas itulah kenapa disebut al muharam ingin memberikan kesan kalau ingin berubah menjadi pribadi yang baik maka yang pertama dilakukan mulailah dengan meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya setelah itu bikin resolusi rencana terbaik untuk setahun ke depan minimal makanya nanti di tanggal 10 itu ada puasa untuk mengevaluasi yang setahun berlalu bukankah puasa al muharam itu mengugurkan dosa setahun ya kan itu mengevaluasi setahun berlalu untuk punya resolusi setahun yang akan datang apa yang mau disiapkan ke depan nah karena itu saya akan akhiri mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan kita lebih terarah lebih baik dan punya orientasi yang jelas saya akan tutup dengan kisah seorang suku badui yang datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam hadith riwayat muslim datanglah seorang dari suku badui itu padang pasir pendalaman di arab kepada nabi sallallahu alaihi wasallam saya bacakan hadithnya maka dia berkata ingat ini bukan kampung lagi yang paling kampung di arab dia datang kepada nabi dia mengatakan ya rasulullah alaihi wasallam tolong tunjukkan padaku satu amalan yang ringan saja gak usah berat-berat yang penting hamba bisa ke surga pinter ya pinter secara ekonomi benar modal sedikit keuntungan banyak kan kata nabi singkat cukupkan yang fardu saja kalau engkau ingin sholat cukup fardu kecuali engkau ingin tambah dengan sunnah puasa yang fardu saja ramadhan kalau engkau ingin tambah sunnah harta kalau ada yang fardu saja zakat kalau pengen tambah illa antatawa sunnah yang mengagetkan begini kata orang ini ya rasulullah saya akan konsisten dengan yang fardu saja jadi selama hidup dia sholat fardu saja gak pernah sholat sunnah puasanya ramadhan saja gak ngerjakan puasa sunnah tapi juga saya akan konsisten meninggalkan maksiat jaga diri lalu tiba-tiba dia pergi fulman tolaka perhatikan komen nabi disini kod aflaha in sadaqa awdakhal al jannata in sadaqa kalau dia komit konsisten dengan apa yang dia katakan tadi dia akan masuk surga tapi kalimatnya jannah jannah tidak menyebutkan firdaus bukan adil karena memang nabi membalas keinginannya yang penting ke surga jadi sebetulnya simpel dia mengerjakan kegiatannya yang sederhana yang biasa-biasa tapi visinya tinggi nah cuman dia mengetahui keadaannya dia paham dia itu gak sanggup sholat sunnah tahajud karena tinggalnya nomaden pindah-pindah kadang-kadang malamnya ada badai terganggu maka dia komit dengan yang fardu dia mungkin tidak kerjakan sunnah tapi dia tinggalkan maksiat tapi antum tidak harus pilih seperti dia kenapa? karena tantangan mereka dengan kita beda di padang pasir maksiat apa yang mau dilakukan? lihat ontang gak pakai baju emang begitu pemandangannya ya ngeresang saja jadi potensi maksiatnya kecil tinggal nata diri saja sekarang antum buka hp sudah maksiat jalan baliwoh aurat terbuka lihat gak sengaja tapi gini lagi benar gak ya? salah maka kita harus punya visi yang lebih besar lagi ya maka saya bandingkan sebelum saya akhiri ini saya selalu sampaikan yang nyatanya kalau bukan koran hadis koran hadis yang ini kisah yang saya alami sendiri antum ini datang masya Allah masjid bagus semoga Allah berkahi semua amin fasilitas enak komplek baik ini saya mau tutup ya cuma untuk menggugah kita semua saja saya ingin ajarkan pada anak saya dulu bagaimana sirah nabi dari mulai dasar saat menggembala kambing maka saya ajak anak saya itu ke satu puncak bukit karena saya dengar ada orang soleh memelihara kambing saya ajak dengan istri dengan keluarga disitu singkatnya sampai di atas Masya Allah itu orang luar biasa tinggal di perbukitan tapi ketika datang tamu semua diada-adakan padahal pendapatan ketika saya tanya cuma 100 ribu per bulan tapi rasanya mewah kebahagiaan terpancar saya lihat dimana kambingnya saya ingin lihat oh disana bagus katanya saya datang begitu saya lihat bersih kambingnya bagus tapi yang membuat saya agak heran itu mulutnya ditutup pakai potongan dari plastik botol minuman saya gak sebut merek ya supaya tidak endorse jadi kalau ada begini dipotong tapi yang agak besaran ditutup mulutnya itu saya tanya saya tanya tegas sekali ini kenapa kambingnya kok ditutup sakit perhatikan jawabannya bukan Gus katanya ini kambing baru datang di tempat saya beli saat saya mulai beli itu saya tutup mulutnya pakai bagian dari botol itu supaya saya jaga di jalan sampai ke sini dia tidak memakan yang bukan haknya itu saya diam berapa detik saya menangis anda lebih berhak mendapatkan rahmat Allah saya mengajar sekian hadith mendatangi pengajian hanya untuk menerangkan hadith ini anda bahkan mempraktekannya pada hewan yang anda gembalakan jadi bayangkan orang yang dianggap biasa mungkin hartanya sedikit yang jarang ngaji ke tempat yang mewah-mewah begini mulut kambingnya saja ditutup kenapa anda yang sudah Allah berikan fasilitas luar biasa ngajinya enak keadaannya nyaman fasilitas mewah hanya untuk menjaga lisan saja kadang-kadang kita tidak mampu bertakwalah kepada Allah karena kita akan meninggal wafatlah dalam kebaikan tibalah seorang yang sangat luar biasa istrinya juga luar biasa anaknya luar biasa kerjanya biasa sederhana tapi ketika dikunjungi dia mengatakan istrinya Abi Alhamdulillah kalau pulang bawa rizki banyak sekali setelah saya cek 500 ribu sebulan apa yang dikerjakan suaminya kerja serabutan sana sini tapi kalau datang tamu semua ada tanpa anda sadari istrinya hafal Quran tujuh riwayat suaminya hafal Quran anaknya hafal Quran keluarga itu ahli Quran yang menikmati hidupnya hanya untuk menunggu tumpahnya dengan Allah sifat apapun bisa kita kerjakan tapi pilihan bisa kita pilih untuk menentukan bagaimana akhir kehidupan kita jangan sampai satu almu haram itu cuma jadi kumpul-kumpul datang kembang api lebar tertawa gembira akhir tahun foto-foto bikin konten tapi tidak jelas kehidupan itu kembali pulang semoga Allah memuliakan kita ya memaafkan kita menempuni dosa-dosa kita saya meminta maaf karena ada satu diantara jamaah yang tinggal di Bekasi ibunya pun orang soleh insya Allah baik meninggal dunia dan dimakamkan di Batu saya sudah berjanji dari sini saya akan ke Batu untuk menziarahi dan mendoakan dan langsung ke bandara jadi kita akhirnya dengan bermohon berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan doa ya Allah jika ada pendosa hadir dalam majlis ini jangan biarkan ia pulang kecuali engkau ampuni seluruh dosa-dosanya jika ada yang sedang merasakan kegelisahan dalam hatinya jangan biarkan ia pulang kecuali engkau tenangkan keadaan jiwanya jika ada diantara kami yang diuji dengan utang-piutang limpahkan rizki kepadanya untuk lunasi utang-utangnya boleh jadi diantara hambamu ada yang datang membawa kesulitan di rumah tangganya di pekerjaannya kehidupan sosialnya dengan keikhlasan amalannya di hari ini hilangkan dan angkat seluruh kesulitan-kesulitannya Allah mahfad ya Allah bila dana Indonesia waj'ana baldatan tayibatan terdahan ya Allah mohon jaga negeri kami Indonesia anugerahkan kemakmuran kesejahteraan yang engkau ridai dan jauhkan dari keburukan yang tidak engkau ridai Allah mahfad hadir balda ya Allah malang ya rahmarahimin hifdun mubarakah ya Allah mohon jaga kota ini kota malang dengan keberkahan dengan kebaikan barik ya Allah ya Allah berkahi penduduknya satukan mereka dalam kebaikan jauhkan dari perpecahan Allah mahdi ya Allah zumanana ana akribana jiwarana ya Allah khairan muslimin ya tadu ilal islam ya Allah kami menyayangi tetangga kami kerabat kami teman kami jika diantara mereka ada yang belum mendapatkan hidayah tanamkan hidayah kepada mereka untuk berislam ya Allah Allah meltaf ya Allah kulu bala alas liatubu ilaika tawbatan nasuhah ya Allah berikan hidayah lembutkan hati orang para pelaku maksiat untuk bertobat sebelum mereka wafat kembali kepadamu Allah 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 berikan kemampuan untuk mengajar dengan baik mengajar pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam subhanakallah wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta nastaghfiru kawnatubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil adabi selamat menikmati